Intro Oke, Assalamualaikum Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Baraka Channel Nah, kebetulan di daerah saya ini Sekarang sedang musim hujan Guys, dari pagi, siang, sore Sampai malam bisa Full hujan terus sekarang ya Nah, karena Hal tersebut nih Saya putuskan untuk Upgrade Sakla Ripper di mobil saya nih guys Karena kebetulan, saya itu kan pakenya mobil Aila, tipe Deplace Itu, Sakla Rippernya Itu hanya ada beberapa level aja Jadi ada Miss, Off Terus Low Terus langsung ke High Jadi, untuk yang Kecepatan Pelan atau Level Intermittentnya itu gak ada Terus, alasan saya Untuk upgrade Sebenarnya itu Bisa dikatakan hal simpel Sebetulnya Simpel banget Tapi Kalau yang teman-teman Paham yang tau lah Itu rasanya capek banget loh guys Jadi gini ya Kalau misalkan hujan Kondisinya Rintik-rintik Ketil hujannya Itu kita pake yang low Yang level yang low Itu masih kecepatan guys Jadi Kacanya itu keburu kering Nanti bisa-bisa rusak Kalau pake yang itu terus Ya kan Terus kita juga Sebetulnya bisa Pake yang Miss Yang manual Yang sekali cetrek jalan Terus nanti Kalau udah basah lagi Cetrek lagi jalan Itu bisa Cuma Capeknya asli guys Lama-lama Capek banget Apalagi kalau kita Perjalanan jauh ya kan Capek gitu Rasanya capek Nah makanya saya upgrade nih Ke saklar yang ada Intermitternya Jadi Yang Putarannya itu pelan Supaya bisa dipake Ketika pada saat kondisi Hujan rintik-rintik Ya Kayak gitu Terus juga betul-betul Saya itu Dapetnya Yang copotan nih Original copotan Dan dapetnya Satu pasang nih guys Sama saklar lampunya sekalian Kalau yang bawaan Tipe dia plus ya Itu saklar lampunya itu Gak ada fog lampnya Kalau ini udah ada Ini juga saya dapetnya Harganya murah banget Asli murah banget Sangat di bawah Pasaran Harga pasaran Kalau pasaran ya guys Kalau di online Itu pasaran Untuk satu saklar itu Sebelah Itu Kisaran 300 ribuan lebih ya Untuk harga Harga saklar copotan ini Nah Ini saya dapetnya Murah banget pokoknya Sangat jauh di bawah pasaran Alhamdulillah nih Milik nih Rejek gitu Makanya saya Gak pikir panjang Langsung aja Sikat ya Di beli ya Sekarang saya mau pasang nih guys Jadi Untuk temen-temen yang Merasakan hal yang sama juga Kayak saya Terus pengen update Terus ragu-lagu Apakah nanti Cara pasangnya Susah Ataupun Gak pas Atau penpe Atau enggak Cara pasangnya gimana Nah ikuti terus nih Video ini ya Saya akan pasang langsung sekarang Oke Langsung aja Let's go Nah ini nih Ini lebih lengkap ya Kalau Kalau gak salah ini Ayla tipe Apa ya Tipe X atau apalah Yang pasti ini lengkap banget Miss Off Intinya ini yang 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 pelan banget Ya Yang pelan banget Terus low Ini agak cepat High ini cepat banget Untuk putaran wipernya ya Nah Kalau yang sebelumnya itu Sebelumnya itu ini guys nih Nah Hanya ini saja Nah Terus juga yang ini Nah Yang baru ini Udah ada Rear Buat wiper belakang Jadi kalau misalkan Suatu saat saya Pasang lagi yang belakang Ini kan kebetulan gak ada ya Ini gak ada wipernya yang belakang Tapi kalau nanti Mau pasang Ini udah Udah pas banget Gak usah Mikirin saklarnya lagi Karena ini udah tersedia Untuk rear Ya Kayak gitu Nah untuk cara pasangnya Oh iya Sekalian Karena saya dapetnya Satu paket ya Yang Yang saklar lampu Juga dapet saya nih Nah Ini saklar lampu nih Ini lengkap Udah lengkap Ada Poglem Dan lain-lain ya Lengkap Kalau Kalau yang Bawaannya ini Hanya ini saja tuh Kalau ini Lengkap Tuh Saya dapet murah nih Alhamdulillah Masih bagus juga Hanya sedikit saja Ini Agak sedikit somplek sih Ini gak masalah ya Nah ininya tuh Cetekannya Agak sedikit Ini tahanannya Dalamannya Nah Tapi kalau ininya Masih bagus Semuanya masih bagus Berfungsi ya Sudah coba Barusan Nah Untuk cara Pasangnya pun Gampang banget Gampang banget PNP ya Seperti halnya Pasang Ini nih Apa Speedometer Ini juga PNP Kita tinggal Buka aja cover bawah Tadi saya lupa gak videoin ya Buka aja cover bawah Boundnya Kalau temen-temen belum tahu Boundnya ada disini Jadi setirnya itu harus Nah Piringin dulu Dimiringkan dulu Nanti disini ada bound satu Piringkan ke kanan Disini ada bound satu lagi Kanan Terus di bawah satu Boundnya ya Udah Buka aja bound tersebut Buka covernya Cover bawah dan cover atas Terus cara copot saklar ini Itu gampang banget Ini Kuncinya itu Hanya Cetrekan disini aja nih Nah Kelihatan gak Nah ini nih Ini Ini aja tinggal diteken ya Yang ini Teken Terus tarik ke Kanan Kalau yang saklar lampu Kalau yang wiper Ceklek itunya Apa kuncinya Terus tarik ke Arah kiri Udah Gitu aja Nah terus cara pasangnya juga sama Kita tinggal Gini nih Ya Ini sharing aja Karena di youtube gak ada nih Belum ada yang upload Cara pasang ini Upgrade nih Kali aja teman-teman butuh Dan lagi nyari ya Nah jadi Tinggal dorong aja Kedalam Nah dorong Terus Pentolannya dipasin Yang bawah ini Ke lubang Nah ini kan ada lubang nih Nah ini Yang semplek tadi Nah ini tinggal diteken aja Kalau udah tinggal Didorong Nah udah Gitu aja Terus kita tinggal colokin soketnya deh Kesini ya Tuh Klik Udah Kita coba ya tes ya Nah Tuh Ini kan pelan Tuh Jadi saya gak usah manual Pake mist lagi Kayak gini Terus Kayak gini lagi Capek Lama-lama ya kan Kalau ada INT-nya Ini kan Mantep Udah Udah Enak banget Kalau lagi Grimis-grimis Ini low-nya Low-nya cepet Kayak gini Kalau sebelumnya Saya paling pelan Segini Ya Yang high Wah ini kencang Kalau hujan deras Oke Itu aja sih Simple Cuma Gimana ya Rasanya itu Capek Ya mungkin teman-teman Mengalami lah ya Untuk Aila tipe Atau agia Tipe yang rendah Gitu ya Tipe D Yang ininya Belum lengkap ya Levelnya ini juga rear Nanti rencananya Saya juga Tapi gak tau sih ya Karena saya kurang suka sih Sebetulnya Kalau yang rear Kayak menghalangi Ini apa namanya Pemandangan gitu ya Si wipernya gitu Bentar lah Pikir-pikir dulu ya Untuk Wiper rear Nah ini tinggal Saklar yang Lampu nih Oke Ini saya harus Pake satu tangan nih Dorong aja Oh ininya Copot dulu ya Jangan lupa ya Nah apa namanya Soketnya Oke ngeblur Nah soketnya Soketnya juga sama Kuncinya Kayak gini doang sih Tuh Tinggal copot aja Sudah gitu Tinggal copot Saklarnya Ditarik ke kanan Bentar ya Susah Tangan kiri Susah Nah kan Tuh Saya pake satu tangan aja Gampang ya Copotnya ya Tuh Oke Kita ganti yang Baru ya Eh bukan Ini yang wiper Nah ini dia nih Ini yang baru guys Nah Sekalian aja Saya pasangin ya Oke Jangan lupa Cantolan yang tengahnya Dipasin ke lubang Oke Krek Udah Udah gitu doang PNP Simple banget Ini tinggal Ininya Colokin lagi Plek Udah Kita coba Saklarnya Oke Nyala tuh ya Nyala Nyala Oke Nah Kalau foglame nya Sebelumnya Saya pake Saklar tambahan Disini ya Karena foglame nya Saya udah pasang duluan Nah Nanti mungkin Kabel yang bawaannya Saya bisa pasang aja Jadi Nanti gak usah Pake tomol ini Jadi udah dari sini Foglame nya Nah Jadi kabel foglame itu Sebetulnya udah ada Udah ada dari bawaannya Dari saklarnya Cuma disimpen di depan Gak disambungin Karena gak ada foglame nya Bawaannya Kalau saya pake saklar ini Jadi pake jalur lain Buat jalur lagi Berarti nanti tinggal Pindahin Yang jalur yang ini Copot Pindahin ke jalur Yang udah ada Foglame nya Nah ini jadi Jadi kepake nanti Foglame Gimana ya Oh ini ya Nah kan Bagus kan Oke Mantap ya Saya tinggal pasang cover Cover nya ini aja Oke gitu ya Mungkin sharing nya Jadi Kalau mau ganti Saklar weeper Atau Atau Apa namanya Saklar lampu Itu gak usah khawatir Karena Kalau yang copotan Original kayak gini Semua PNP ya Gak usah ragu Gak usah ada yang dirubah Apapun ya Jadi temen-temen Tinggal nyari aja Di copotan-copotan Yang jual Yang ori Pasti sama Tipe apapun Pasti sekalarnya sama Jadi Agia atau Aila Tipe apapun Pasti Masuk Ya Kayak gitu sih Oke Sharing nya segitu aja Temen-temen Semoga bisa bermanfaat Ini saya Tipe D plus Ya Aila nya Tapi Alhamdulillah Udah Nungtutan Di upgrade Jadi gak keliatan Kayak D plus Sebetulnya Oh ini udah Bagus Ini juga udah lengkap Speedometer Ya kan Oke Kalau spion Masih Belum kayaknya Karena Harganya lumayan Oke Oh ini Ini mungkin ada yang nanya Ini kenapa Ini saya lagi pesen Karena Waktu itu rusak Rusak Ininya Apa namanya Head unit nya Terus saya ganti lagi Yang bawaannya Terus saya udah beli lagi Frame yang untuk Khusus untuk 9 inch Saya udah pasang ya Tinggal nunggu Head unit nya Nanti kita pasang Disini Oke Oke guys Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax